Raja Wali Merah Jelit 11. Siapa mereka ini? Ada apa? Ini-ini Poan Jin Poan KWI. Ah, inilah mereka, ibu. Inilah kakek iblis yang menculik diengan itu. Apa? Mereka ini? Benar dan begitu ucapan itu selesai mendadak suat lian mencelat dan melengking menghantam kakek itu, kakek yang tadi dihantam Soareng. Dan ketika sengnyonya berkelebat dan dua sinar putih menyambar dengan dasyat maka Poan Jin Poan KWI, kakek itu, terkekeh dan cepat menangkis. Des! Kakek itu terlempar. Lain Soateng lain ibunya. Karena begitu suat lian melengking dan mementak maka dua pukulan sekaligus menghantam kakek itu. Bukan pukulan sembelarang pukulan melainkan pukulan bola sakti, KH Ibal Sin Kang, dan Lui Chiang Hoat sekaligus, hebatnya bukan ulah-ulah dan kakek yang dihantamnya itu tak mengetahui kesaktian lawannya ini. Kakek itu memang belum pernah bertemu Kim Hujan ini karena selama ini dia baru pernah bertemu atau berhadapan dengan Soateng, seng anak. Dan karena seng ibu memiliki Seng Kang jauh lebih dasyat dan suat lian bukanlah sembarangan wanita maka begitu istri pendekar rambut emas itu melengking dan mengeluarkan dua pukulan sekaligus tiba-tiba, kakek itu mencelat dan terlempar terguling-guling. Chao Chun yang ada di tangannya seketika terlepas dan kakek itu kaget bukan main. Lain yang tua lain yang muda. Kim Hujan itu menyerangnya begitu dasyat dan mengerikan. Kalau bukan dia tentu sudah hancur tubuhnya. Tapi ketika kakek itu bergulingan dan berteriak keras, kaget dan marah maka Seng Yonya sudah menerjang dan menyerangnya lagi cepat dan bertubi-tubi dan tandangnya bagai harimau betina kesetanan, atau, harimau betina haus darah. Ganas dan meluap-luap. Dan ketika kakek itu terkejut sementara Seng Yonya sudah mengejar dan menyerang bertubi-tubi, Soareng. Berkelebat menyambar Chao Chun maka wanita itu menangis sementara Poan Jin Poan KWI didesak hebat dan tak mampu bergulingan meloncat bangun. Des-des. Poan Jin Poan KWI kewalahan. Kakek itu berteriak dan menangis tapi malah mencelat dan terlempar lagi, bergulingan dan dikejar lagi dan pukulan serta tendangan mengenai tubuhnya, dihajar dan sebentar saja tubuhnya babak belur. Kakek itu kesakitan dan suat lian mengejar tanpa memberi ampun lagi. Nyonya itu mengamuk bagai singa kelaparan, lawannya jungkir balik. Tapi ketika kakek itu berteriak-teriak namun Lui Chiang Hoat maupun KHI Balsin Kang tak membuatnya roboh, suat lian diam-diam terbelalak maka berkesyurlah angin dingin di belakangnya disertai geraman pendek. Lepaskan suat lian terkejut. Dia sendiri sedang mengamuk dan menghajar kakek di depan itu, bertubi-tubi melepas KHI Balsin Kang dan Lui Chiang Hoat hingga sebentar saja tanah di situ berlubang-lubang dan hangus, terbakar. Lui Chiang Hoat memang pukulan panas di mana ledakan-ledakan seperti petir juga mengiringi pukulan itu, biasanya lawan tak akan tahan dan paling sedikit pingsan. Tapi ketika terdengar geram di belakang dan kesyurangin dingin juga menyambar punggungnya. Soateng berteriak memberitahu ibunya maka suat lian membalik dan menangkis pukulan dingin itu. Bles! Aneh dan luar biasa! Lui Chiang Hoat yang menyambar tiba-tiba seakan bertemu bongkahan es dingin, diredam dan lenyap getarannya. Dan ketika suat lian terhoyung tapi tak sampai terpental, kakek yang lain sudah berdiri dengan macu berpijar-pijar maka suat lian tersentak dan kaget berseru tertahan. Siapa kau? Aku poan KWI, kakek itu mendengus, suaranya dingin dan jauh bagai dari liang kubur. Aku mencari pendekar rambut emas dan kau siapa? Aku istrinya, Nyonya Kim. Kau kah yang menculik dan membawa anakku bengan? Kalian yang mengacau dan membuat tonar di Samelong Tu. Bederbah, kembalikan anakku, kakek iblis. Atau kau akan ku bunuh dan ku cincang menjadi bakso. Hektometer, kami tak dapat mati, kau tak dapat membunuhku. Mana suamimu dan kenapa tidak keluar, kau tidak menjawab pertanyaanku. Berani bicara dan berkata seperti itu. Hai it Jahanam kau. Kakek iblis. Kalau begitu mampuslah dan suat lian yang berkelebat dan menerjang kakek ini, poan jin poan KWI yang lain maka kakek itu mendengus dan tiba-tiba menggerakkan kedua jari tangannya. Des. Kakek itu lenyap. Suat lian terkejut karena pukulannya tiba-tiba menghantam angin kosong, berteriak karena tiba-tiba terdengar dengus dan ejekan di sebelah kiri, disusul pukulan angin dingin yang entah kapan tahu-tahu menyambarnya dari situ. Dan ketika dia membalik dan melihat kakek itu, poan KWI, setengah siluman, makanya ini menangkis tapi lawan tiba-tiba lenyap kembali dan pukulannya menghajar tanah. Blar, suat lian marah dan kaget bukan main. Untuk selanjutnya dia melihat kakek itu berpindah-pindah, sebentar lenyap dan muncul lagi di tempat-tempat yang berbeda, menyerang tapi ditangkis dan kakek itu selalu menghindar. Rupanya KHA Ibal Sinkangnya membuat lawan berhati-hati dan poan KWI tak berani berhadapan keras dengan keras. Dan karena lawan akhirnya seperti mempermainkan dirinya sementara dia sudah berkelebatan dan memukul atau mencari lawannya itu maka ledakan-ledakan segera terdengar disusul hancur atau berlubang-lubangnya tanah yang meledak. Keparat, jangan bersikap pengecut, poan KWI. Hayo hadapi aku dan jangan berputar-putar seperti kucing bertemu singa. Hektometer kakek itu menghilang dan muncul lagi. Aku mencari pendekar rambut emas, hujin, bukan dirimu. Aku enggan tapi tak apa bermain-main sejenak denganmu. Ini aku, awas dan si kakek yang tahu-tahu muncul di sebelah kiri dan menyambarnya itu tiba-tiba tidak mengelak ketika suat lian menghantam dan menangkisnya. Des! Bumi seakan dilanda gempa. Suat lian terpental tapi kakek itu terhuyung mundur, wajahnya berubah dan baru sekarang dia menghadapi keras dengan keras. Ternyata kakek ini hebat, tak apa-apa. Dan ketika suat lian memekik dan menerjang lagi, KHA Ibal Sin Kang dan Lui Chiang Hoat ganti-berganti menyerangnya maka kakek itu menerima dan hanya tergetar sedikit saja. Des! Des! Suat lian akhirnya terbelalak. Lawannya itu tak apa-apa sementara dia sendiri terpental dan berjungkir balik ke atas, tertolak. Penaga yang luar biasa kuat menahan atau mementalkan pukulannya itu, padahal KHA Ibal Sin Kang biasanya akan menggempur dan menolak balik pukulan lawan. Dan ketika nyonya itu terkejut dan melengking-lengking, pertandingan berlangsung cepat karena nyonya itu sudah mengeluarkan Jing Sian Eng dan Cui Sian Gin Kangnya, dua ilmu meringankan tubuh yang tiada bandingannya maka si kakek terkejut dan muncul neserta lenyap lagi menghadapi pukulan si nyonya yang bertubi-tubi. Soat Eng yang menonton membelalakan matanya dan Chao Chun yang ada di cekalannya menggigil. Mereka terpaksa menyingkir karena ledakan-ledakan tanah memerciki tubuh mereka, Chao Chun yang merupakan wanita lemah bahkan menjerit kesakitan ketika sebutir kerikil kecil menghantam kulitnya, lain dengan Soat Eng yang dapat menahan semuanya itu dengan sin kang. Dan ketika pertandingan berjalan kian hebat sementara wanita itu tak mampu mendesak lawannya, Poan KWI sering menghilang dan lenyap lagi bagai siluman maka Soat Eng mengepal tinju dan mendorong Chao Chun ke pinggir, lebih menjauh. Bibi jangan terlalu dekat, aku akan membantu ibu, kau kau mau menghadapi kakek iblis itu? Benar, tapi merobohkan dulu yang satu itu, Bibi. Lihat, dia akan menyerang dan berbuat curang. Kao Chun menoleh. Kakek yang satu memang sudah bersiap-siap dan tertawa serta menyeringai. Misalnya yang panjang menjuntai ke bawah tampak bergerak-gerak seperti ular, kakek itu memang akan berkelebat dan rupanya ingin membantu temannya. Temannya tak mampu mendesak meskipun juga tak dapat didesak. Sementara ini masing-masing imbang. Atau, barangkali poan Kwe Iju seru sedang mengintai dan mencari kelemahan nyonya itu, karena matanya tajam berbinar-binar dan sorot matanya yang kemerahan itu tiba-tiba mencorong lebih menakutkan. Kao Chun tiba-tiba terpekik ketika suatu saat kakek itu menoleh padanya, memandang dan wanita ini merasakan hawa panas luar biasa pada sorot metu itu, terjengkang dan roboh. Tapi ketika soat yang menyambar dan menolongnya, nyonya muda itu terkejut maka Kao Chun mengguguk menutupi matanya. Aku, aku mataku sakit. Kakek itu menyambarku bagai tusukan api. Jangan pandang matanya soat yang tahu itu, menotok dan menyembunyikan Kao Chun dibalik sebatang pohon besar. Kakek itu bermata iblis, bibi. Aku pun juga tak kuat tapi aku harus membantu ibu. Kemannya sudah bergerak, kau di sini saja Wut dan soat yang yang sudah berkelebat dan meninggalkan. Kemannya tiba-tiba membentak karena kakek satunya, yang tadi dihantam tapi tidak apa-apa sekonyong-konyong terkekeh dan menyerang ibunya. Wanita muda itu marah dan soat yang tentu saja tak membiarkan. Ibunya sedang bertempur sengit dengan lawan, tak boleh kakek ini mengganggu. Maka begitu dia melesat dan mementak kakek itu, soat yang kini tahu bahwa poan jin poan kwei memang ada dua orang. Seperti kata ayahnya dulu makanyonya muda itu menghantam dan melepas pukulan khaibal sin keng. Des. Kakek itu membalik dan menangkis. Dia tadi menyerang soat lian karena lawan temannya itu terlampau tangguh, belum ada yang kalah dan menang sementara dia sudah ingin cepat-cepat menyelesaikan pertandingan. Maka begitu dia bergerak tapi soat yang membentak dan menyusulnya, nyonya muda itu marah melepas pukulan maka kakek ini terpental tapi soat yang sendiri juga terlempar dan roboh berjungkir balik, kalah tenaga. Keparat. Soat yang melengking dan sudah meloncat bangun. Kau boleh hadapi aku, kakek Siluman. Dan sebutkan siapa kau agar aku tahu namamu. Hehehe, aku poan jin, kakek ini mengaku, memperkenalkan diri. Apakah kau juga mau membunuh dan menghabisi aku, bercah? Wow, jangan terlalu sombong. 20 tahun belajar lagi tak mungkin kau dapat mengalahkan aku des dan si kakek yang kembali menangkis dan mengejek soat. Eng akhirnya tertawa-tawa dan kembali tergetar mundur namun lawannya itu mencelat dan terlempar tinggi ke atas, melayang turun dan menyerang lagi dan segera soateng melepas pukulan-pukulan dasyat. Kakek itu berkelebatan dan tidak seperti temannya yang mampu menghilang dan muncul lagi adalah poan jin ini bergerak seperti orang biasa. Sekarang sadarlah soateng kenapa di samliong tu dulu dia dibuat bingung, sebentar kakek itu dapat menghilang seperti Siluman sementara sebentar kemudian tidak. Ternyata, yang dapat menghilang dan muncul lagi itu adalah poan kwei, bukan kakek ini, poan jin. Dan karena mereka memang kembar dan masing-masing sama memelihara misai yang panjang, sehingga kalau kedua-duanya tidak muncul berbareng tak mungkin dapat diberdakan maka soateng sudah melepas semua kemarahannya dengan serangan-serangan dasyat, mempergunakan KHA Ibal Sin Keng dan kecepatan Jing Sian Eng namun Seng Ibu berteriak agar dia mengeluarkan semua ilmu-ilmu keluarga pendekar rambut emas. Dan ketika soateng mengangguk karena lawan memang benar-benar lihai, poan jin mampu menerima dan menolak pukulannya makanyonya muda itu mengeluarkan Lui Chiang Hoat dan Cui Sian Ginkangnya, digabung menjadi satu. Blar-blar. Kini api dan pijaran cahaya panas menyambar dan meledak. Suaranya memekakkan telinga dan poan jin sibuk berkelebatan dan menghindar sana-sini. Soateng melengking-lengking dan berkelebatan luar biasa cepatnya hingga tak dapat dilihat tubuhnya lagi. Yang kelihatan hanya bayangan kuning dari bajunya saja, itu pun sudah lenyap lagi karena berpusing amat cepatnya mengelilingi si kakek. Siapa yang memandang tentu bakal terputar, bola mati salah-salah bisa terbalik, karena begitu cepatnya nyonya ini bergerak. Dan ketika dua pertandingan pecah di situ namun poan jin mampu mengimbangi dan mengikuti lawan, kakek itu pun membentak dan tertawa aneh. Maka di lain tempat Suatlian mulai terkejut ketika pukulan-pukulannya bertemu dengan bau busuk yang terluar dari tangan lawannya. Cepat dan tidak terasa, entah kapan terjadinya tahu-tahu kedua lengan poan KWI sudah berubah kemerah-merahan. Bau busuk muncul di situ dan setiap lengan mereka bertemu tiba-tiba Suatlian hampir muntah. Lengan itu seperti bubur daging yang jika dihantam akan berhamburan dan berpercikan ke sana kemari, baunya menyengat busuk seperti nanah atau buruk. Tapi karena lengan itu utuh lagi dan setiap luka tiba-tiba menutup sendiri, lawan tersenyum dingin. Dan maka Suatlian bergidi karena lawan yang dihadapi itu betul-betul bukan manusia, melainkan sejenis makhluk yang amat menjijikan, entah apa. Kau tak dapat mengalahkan aku, justeru akulah yang nanti dapat merobohkanmu. Heh, menyerahlah, Kim Hujin, dan panggil suamimu agar dia cepat kemari. Terkutuk, keparat Jahanam sang nyonya memaki-maki. Kau tak perlu sombong, poan KWI. Kalau suamiku ada di sini tentu dia sudah keluar dan tak perlu bersembunyi. Terimalah, aku pasti membunuhmu karena kau pun tak dapat mengalahkan aku, Des dan sang nyonya yang kembali melengking dan menghantamkan kedua lengannya tiba-tiba sudah melepas dua pukulan sekaligus, KHA Ibal Sin Keng dan Lui Chiang Hoat dan dua sinar putih dan biru berkeredat menyilaukan mata. Dua sinar itu menyambar poan KWI dan kakek siluman itu mengelak, miringkan tubuh. Tapi ketika sinar tetap mengejar dan dia mendengus maka dua tangannya juga bergerak Sementara misai panjang di dagunya itu melejit dan menyambar mata si nyonya. Aih, plak duk. Suat lian terpental. Seng nyonya terpekek karena misai atau rambut panjang itu bukan sembarang menyambar Melainkan menuju matanya, tentu saja berbahaya karena benda lemas itu tiba-tiba berubah kaku dan menusuk seperti baja. Sekali kena tentu dia buta, karena mata tak dapat dilindungi Seng Kang. Dan ketika nyonya itu terkejut dan perhatiannya pecah, lawan menangkis dan menyambut pukulannya maka suat lian terlempar dan nyonya itu berjungkir balik melayang turun, celakanya sudah dikejar dan kini lawan tertawa melepas pukulan-pukulan dingin. Lui Chiang Hoat diredam dan setiap suat lian menangkis maka dia bertemu bubur daging itu, Seng Nyonya muntah-muntah dan akhirnya tak tahan. Dan ketika suat lian terdesak sementara lawan terkekeh-kekeh, suaranya dingin bagai keluar dari kubur maka di sana suat yang juga mengalami nasib sama karena poanjin, kakek satunya, dapat menindih dan membalas semua pukulan-pukulannya. Hehehe, ibu dan anak akan roboh. Ah, kita akan menikmati kemenangan dan tubuh dua wanita ini. Eid, jangan bunuh lawanmu itu, Suheng. Biarkan roboh dan kita permainkan berdua. Hektometer, aku hanya mencari dan ingin membunuh pendekar rambut emas. Jangan main-main lagi, Sute. Robohkan lawanmu dan kita obrak-abrik tempat bangsa tartar ini. Wah, tak main-main dulu dengan wanita cantik? Kita melewatkan begitu saja kesempatan bagus ini diam, tak perlu banyak omong, Sute. Robohkan dan kita cari pendekar rambut emas, blar dan poan KW yang kembali menangkis dan menerima pukulan lawannya tiba-tiba membuat lawannya mencelat dan suat lian terbanting. Roboh, ngeri dan bercat karena tiba-tiba ia tak mampu lagi mengerahkan semua tenaganya karena terlanjur jijik bertemu lengan lawan yang membubur daging, berpercikan dan munkrat kesana-sini di mana suatu ketika cuilan daging busuk itu mengenai hidungnya. Baunya bukan main busuk dan bacinnya. Seng nyonya muntah-muntah dan inilah yang membuat dia tak kuat lagi bertahan, pengalaman dan pemandangan itu sungguh baru kali itu dirasakannya seumur hidup. Dan karena wanita memang lebih mudah tak tahan dibanding laki-laki, bubur daging itu berpercikan dan kian busuk saja maka suat lian yang terhuyung-huyung dan sering menutup hidungnya harus kerap menerima pukulan atau tamparan lawan. Untung KHA Ibal Sin Kang di tubuhnya sudah sedemikian baik bekerja hingga meskipun dia terbanting atau terlempar berulang kali tetap saja nyonya ini tak apa-apa. Poan KWI melotot dan kakek iblis itu tampak marah, di samping kagum. Dan ketika suatu saat sang nyonya mengeluh dan terlempar kembali, suat lian tak mampu menahan jijik oleh tubuh lawan yang kian mengerikan saja. Maka sepasang sorot metapoan KWI tiba-tiba berkedip dan meluncur mengenai dahi sang nyonya. Kim Hujin, robohlah. Kau sudah tak mampu menerima pukulanku lagi. Suat lian terkejut. Dahinya tiba-tiba dibentur sorot cahaya panas di mana tiba-tiba dia merasa pusing. Nyonya ini muntah-muntah karena bau dan bubur daging itu mengenai sebagian mukanya lagi, itu sungguh menjijikan. Dan karena saat itu dia sedang terbanting dan terlempar oleh pukulan lawan, sorot cahaya merah mengenai dahinya pula. Maka nyonya ini tiba-tiba seakan kehilangan tenaga dan benar-benar roboh. Dia menjerit dan mengeluarkan teriakan marah namun ajaib sekali suara yang keluar hanya berupa keluhan kecil, seolah tenggorokannya tercekik. Dan ketika nyonya itu pucat dan melihat lawan berkelebat lagi, mengusap mukanya maka suat lian tak mampu mengelap ketika kelima jari yang menjijikan menyentuh wajahnya. Robohlah, sudah ku bilang kau harus roboh. Seng nyonya terbanting kedua kali. Suat lian tak ingat apa-apa lagi karena kepalanya sudah pening. Lawan terlampau menjijikan dan bau busuk itulah yang tak tahan dia rasakan. Semakin dekat dengan lawan semakin busuk juga bau itu, suat lian tak mampu menguasai indera ciumnya. Dan ketika mukanya diucap sementara misai panjang itu juga bergerak menotok lehernya, seng nyonya terjengkang maka kim hujan ini roboh pingsan dan poan KWI menggerakkan lagi misainya untuk menampar batok kepala. Tep ketika kepala itu tak pecah karena dilindungi KHI Balsin Kang, poan KWI penasaran dan menghantam lagi tubuh nyonya itu maka pukulannya membalik dan bahkan hampir mengenai mukanya sendiri. Terkutuk, benar-benar hebat. Poan KWI kagum. Kakek ini bersinar-sinar dan matanya yang kemerahan itu berpijar lagi dua kali. Dengan ilmu kesaktian dia tak dapat membunuh lawan biarlah kini dengan ilmu matanya itu. Kakek ini memiliki apa yang disebut HWI Gansan Hui Tok, metu api pembuyar ingatan, yakni sengatan ilmu metu yang tadi sudah membuat kim hujan itu pening, kehilangan kesadaran. Dan ketika dua sorot cahaya merah itu kembali menyambar dan menyentuh dahi sinyonya, suat lian berjengit namun tetap pingsan maka hilanglah ingatan sinyonya oleh ilmu sakti ini. Kakek itu tersenyum dingin dan mendengar lengking atau teriakan panjang, menoleh dan melihat sutenya, poan jin, terkekeh menerima hantaman soateng, lawannya sinyonya muda itu. Tapi ketika nyonya itu terpental dan jatuh menjerit, sutenya berkelebat dan mementak dengan ilmunya HWI Gansan Hui Tok maka soateng kehilangan kesadarannya ketika misai atau rambut si kakek menotok lehernya, sama seperti ibunya, berdepuk dan pingsan. Haha, robohlah. Sekarang tak dapat kau bertingkah lagi. Soateng tak sadarkan diri. Sama seperti ibunya dia juga gagal melepas pukulan-pukulan KHI Balsin Kangnya bahkan juga Lui Chiang Hoat. Karena kakek itu memiliki tenaga dingin yang mampu meredam pukulan-pukulannya itu. Dan karena tenaga si kakek ternyata jauh lebih kuat karena rupanya menang matang, soateng masih muda dan kalah pengalaman dibanding kakek itu. Maka Poanjin sudah memenangkan pertandingan dan nyonya muda ini roboh, terbanting dan tidak bergerak-gerak lagi namun tubuh atau kulit lehernya tak apa-apa. Itulah berkat KHI Balsin Kang yang melindungi tuannya, dan ketika kakek itu tertegun dan kagum, suhengnya berkelebat dan sudah di sampingnya maka Poanjin menyeringai dan menyambar tubuh soateng. Gadis ini hebat, suheng boleh memilikinya kalau mau. Tidak, suhengnya menampar dan menendang tubuh soateng. Kita mencari pendekar rambut emas, suheng. Kalau dia tak ada barangkali kita harus pergi. Tapi mungkin dia masih bersembunyi, hayo cari dan obrak-abrik tempat ini. Suheng tak menikmati daun muda? Tutup mulutmu. Hawa nafsu membuat kita kehilangan banyak kesaktian, suheng. Lihat dirimu ini yang sudah tak mampu berbadan halus lagi dan ketika Poanjin terkejut dan meleletkan lidah, suhengnya marah-marah maka kakek itu lenyap dan tidak berbadan kasar lagi. Suheng, tunggu. Kau mau kemana? Kita mencari pendekar rambut emas. Bayangan hitam tiba-tiba meluncur dan keluar dari lembah. Kita cari dan bunuh pendekar itu, suheng. Dia telah mencelakai murid keponakan kita si Ong. Wah, tapi jangan tinggalkan aku dan ketika Poanjin berkelebat dan mengikuti suhengnya, meluncur dan keluar dari lembah maka bangsa tartar gempar dan menjerit-jerit. Mereka tak tahu apa yang terjadi karena kemah tiba-tiba jebol dan amruk. Tiang-tiang besi diangkat dan dua bayangan bagai siluman membentak-bentak mencari pemimpin mereka. Tak ada yang tahu siapa bayangan itu karena Poanjin maupun suhengnya bergerak tak dapat diikuti mata. Dua kakek siluman mengobrak abrik bangsa tartar sampai tak keruan jadinya. Laki-laki atau pemuda-pemuda tegap dilempar dan dibanting sampai melengkung-lengkung, banyak di antaranya yang tewas karena tubuh atau punggung mereka patah-patah, terlipat. Dan ketika kegaduhan itu semakin riuh dengan tangis atau jerit anak-anak dan kaum perempuan, Poan KWI dan Poanjin tak menemukan pendekar rambut emas. Maka dua kakek itu pergi setelah seluruh tempat tinggal bangsa tartar diratakan dengan tanah. Kemah atau tiang-tiang besi dicabuti dan tersapulah ribuan tempat tinggal yang sudah tidak berujud rupa lagi. Bangsa tartar bagai diamuk topan dan ratusan laki-laki terkapar roboh binasa, malang melintang tak keruan dan hari itu rakyat Kim M.O.U. yang betul-betul menderita. Tapi ketika dua kakek itu berlalu dan tinggallah wanita atau anak-anak yang meratap atau menjerit ditinggal suami atau ayah-ayah mereka maka lenyaplah badai yang menghantui ribuan orang-orang ini. Tepukur dan meratapi nasib buruk yang menimpa mereka tanpa mengetahui siapa yang melakukan. Poanjin Poan KWI memang iblis yang tak mungkin dapat dilihat, apalagi oleh orang-orang biasa ini. Dan ketika semuanya lalu dan suat lian maupun soateng masih pingsan di sana, dilembah, maka keesokannya pendekar rambut emas datang didahului oleh bayangan kuning emasnya yang berkelebat di tengah-tengah suku bangsanya. Minus nol. Apa yang terjadi? Apa ini? Pendekar rambut emas tertegun dan berubah wajahnya begitu melihat suku bangsanya porak-poranda. Kemah-kemah hancur dan tak ada satupun yang masih berdiri tegak. Pagi itu pendekar ini datang dan melihat tempat tinggal di situ rata dengan tanah pendekar ini terkejut. Dia mengira ada topan atau badai yang mengamuk, maklumlah, sekali dua ada juga peristiwa seperti itu, karena bangsa tartar berada di tempat atau daerah terbuka. Tapi ketika puluhan wanita menjerit dan menangis, kaum laki-laki bergelimpangan dan menjadi mayat maka pendekar itu tergetar karena istri maupun puterinya juga tak ada di situ. Kami, kami didatangi dua siluman. Kami tak tahu apa yang terjadi tapi mereka mengamuk dan membunuh-bunuhi suami-suami kami. Mereka? Mereka siapa? Dan di mana anak isteriku? Kami juga tak tahu, Tai Hiap. Tapi kami mendengar ledakan dan suara-suara guntur di lembah ledakan. Suara guntur? Ya, kami tak tahu apa yang terjadi, Tai Hiap. Dan kami tak berani datang mendekat karena kau melarang kami datang ke lembah. Pendekar ini tersentak. Dia membelalakan metu dan mendengarkan ratat tangis di situ, dapat mengerti karena tak satu pun di antara orang-orangnya yang boleh ke lembah. Tempat itu adalah tempatnya dan hanya pembantu-pembantu dekatnya saja yang boleh ke sana, itu pun kalau dia panggil. Dan ketika wanita dan anak-anak berteriak dan menubruk mayat-mayat di situ, suami atau ayah-ayah mereka maka pendekar ini berkelebat dan tiba-tiba meluncur memasuki lembah. Tai Hiap, tolong kami dulu. Suamiku tergencet batangan besi. Benar, dan ayahku pun merintih di sana, Tai Hiap. Ah, tolonglah dia dulu karena kakinya terjepit pohon besar. Pendekar rambut emas tertegun. Dia sudah mau memasuki lembah ketika tangis dan jerit minta tolong itu menusuk telinganya. Sebagai seorang pendekar tentu saja dia harus menolong mereka-mereka itu, apalagi mereka itu adalah rakyatnya. Dan karena urusan pribadi harus dinomor duakan dan rakyat adalah segala galanya maka pendekar ini berhenti dan terbang kembali, mengejutkan wanita-wanita itu karena seperti siluman atau hantu saja tahu-tahu dia sudah di depan wanita dan anak-anak itu. Dua wanita muda yang tadi menuding dan menyebut suami atau ayah mereka sudah membuat pendekar ini melihat apa yang dimaksudkan. Di sana ada seorang laki-laki tergencet batangan besi, sementara di tempat yang lain tampaklah seorang kakek merintih dan mengerang terjepit sebuah pohon besar yang ambruk. Dan ketika wanita-wanita yang lain juga menuding dan dahulu-mendahului menunjuk suami-suami yang lain, ada yang tertindih dua-tiga mayat dan ada pula yang terjeblos di lubang dalam tanpa dapat naik keluar maka pendekar itu berkelebatan dan suami-suami yang luka atau tergencet itu sudah dibebaskannya. Bayangan kuning emas menyambar-nyambar dari tempat yang satu ke tempat yang lain dan sebentar saja para laki-laki itu sudah ditolong dan diselamatkan. Mereka yang hanya tertindih atau tergencet batangan besi sudah ditarik keluar, mereka ini hanya lecet-lecet atau luka ringan saja. Dan ketika yang lain-lain juga ditolong dan diselamatkan, hampir semua laki-laki bangsa tartar tertimpa kemalangan maka pendekar rambut emas yang sudah melempar atau menendang batangan-batangan besi itu segera minta yang luka-luka ringan menolong yang luka-luka berat, sekejap saja ratusan orang itu sudah dibebaskan dari tindihan atau gencetan pohon-pohon besar. Yang tewas kalian kumpulkan, yang luka-luka ringan harap bekerja dan menolong yang lain. Pendekar itu kembali terbang ke lembah. Sekarang wanita dan anak-anak dapat berkumpul lagi dengan suami atau ayah-ayah mereka, yakni yang kebetulan tak menderita luka berat karena tertimpa atau tergencet. Batangan besi. Dan ketika tempat itu menjadi hiruk pikuk karena laki-laki bangsa tartar segera menolong yang lain, baik yang tewas maupun yang luka-luka berat maka pendekar rambut emas sudah meluncur dan terbang memasuki lembah. Bagai siluman atau iblis saja pendekar ini sudah masuk ke lembah. Begitu bayangan kuning emas masuk begitu pula pendekar itu lenyap tak kelihatan dari luar. Pendekar yang biasanya tenang dan kalem ini mendadak saja berubah mukanya dan menggigil. Satu peristiwa hebat pasti telah terjadi di situ, entah apa. Karena, istri dan anak perempuannya tak kelihatan. Dan ketika pendekar itu masuk dan melihat pohon-pohon yang tembang, bahkan juga tanah-tanah yang berlubang dan hangus maka pendekar itu bagai berhenti detak jantungnya melihat dua tubuh menggeletak di tanah. Niochu. Engji. Pendekar ini mencelat dan berlutut. Anak istrinya ternyata ada di situ dan tubuh ibu dan anak sama-sama tergolek tak bergerak. Pendekar rambut emas mengira mereka rewas dan pendekar ini sudah mengeluarkan teriakan atau bentakan mengguntur. Suaranya begitu dasyat hingga dua pohon di sebelahnya roboh. Bahkan, kaum laki-laki dan perempuan di luar lembah ikut menjerit dan terlempar roboh. Mereka diguncang oleh getaran suara yang amat dasyat itu. Tapi ketika pendekar ini melihat anak istrinya masih bernapas, suat lian dan soateng membiru wajahnya maka muncullah kau cun yang menggigil dan merayap di situ, bagai ular kedinginan. Tuaku, anak istrimu bertemu dengan poan jin poan kwei. Mereka-mereka bertempur hebat. Aku sendiri pingsan dan tak tahu apa yang selanjutnya terjadi poan jin poan kwei. Mereka datang? Beb, benar. Ah, tiadakah mereka, Tuaku? Sudah meninggalkah mereka? Oha dan Chao Cun. Yang terseok dan bangkit terhuyung, berdiri dan menghampiri pendekar rambut emas akhirnya roboh dan memeluk tubuh soareng. Ia, ia masih hidup. Wanita ini terpekik, kegirangan. Ah, tolong cepat puterimu ini, Tuaku. Cepat, ia masih hidup. Pendekar rambut emas sadar. Ia mengong dan kaget melihat Chao Cun ada di situ, tak menyangka wanita ini ada di sini, di lembah. Tapi begitu Chao Cun berteriak dan menuding putrinya, ia mengangguk dan tahu bahwa anak istrinya masih hidup. Maka pendekar itu bergerak dan menotok mereka, coba menyadarkan. Benar, bukan hanya Eng Ji yang masih hidup, Cun Moi, melainkan istriku juga. Diamlah, aku akan menolong dan ketika totokan dan tiupan diberikan berulang-ulang, pendekar rambut emas menempelkan lengannya memberikan singkang. Maka istrinya mula-mula mengeluh dan membuka mata, disusul kemudian oleh Soat Eng. Tapi pendekar rambut emas terkejut melihat pandangan kosong pada anak istrinya itu. Soat Lian maupun Soat Eng seperti orang hilang ingatan, mereka itu mendelong saja melihat dirinya. Dan ketika dia menyambar dan menepuk kepala istrinya, meniupkan hawa dingin maka pendekar rambut emas berseru bahwa ia datang. Ini aku. Apa yang terjadi, Niu Chu? Kenapa semuanya berantakan? Aneh, Soat Lian bengong dan tak menjawab. Pendekar rambut emas mengulang pertanyaannya hingga tiga kali namun seng istri malah menjublak, tindak tanduknya seperti orang bingung, hilang ingatan. Dan ketika pendekar itu membentak dan seng istri kaget tiba-tiba Soat Lian melengking dan menerjangnya. Hei iseng pendekar terkejut. Apa-apaan ini, jangan gila, duk dan lengan istrinya yang ditangkis dan terpental akhirnya disusul pula oleh Soat Eng yang berteriak dan menyerang ayahnya. Pendekar rambut emas tiba-tiba dikeroyok dan Soat Lian maupun anak perempuannya menerjang membabi buta. Pendekar ini terkejut dan marah. Dan ketika dia kembali berkelebat dan menangkis pukulan-pukulan istrinya, Soat Lian terbanting karena kalah tenaga maka Soat Eng juga terjengkang karena tamparan ayahnya lebih kuat daripada dirinya, yang baru syuman. Hentikan, ini aku, suami dan ayah kalian. Dua orang itu mengeluh. Soat Lian dan Soat Eng masih terpengaruh oleh kilatan HW Igan San Hui Tok dan ibu serta anak perempuannya itu tak mengenal Kim Emo Ueng. Tapi ketika mereka roboh dan Kim Emo Ueng menotok mereka, bentakan atau suara pendekar itu menembus ke dalam maka samar-samar mereka seakan mengenal orang yang mereka serang ini. Kau-kau siapa? Pendekar rambut emas terkejut. Kalau istrinya sampai bertanya seperti itu dan ini tentu saja membuat perasaannya teriris maka pendekar itu menggigil. Dia tahu bahwa sesuatu sedang terjadi pada istri dan anak perempuannya ini. Poan Jin Poan KWI rupanya memang iblis-iblis yang amat berbahaya sehingga anak istrinya kehilangan kesadaran. Tapi begitu pendekar ini mencari sesuatu dan mengeluarkan sebutir pil merah maka Kim Emo Ueng memberikannya kepada anak istrinya. Kau telanlah ini, nanti akan tahu dan ketika dua orang itu menerima dan menelan obat itu, Kim Emo Ueng menyalurkan sinkang ke ubun-ubun mereka maka tak lama kemudian bola mati ibu dan anak itu mulai berputar. Pendekar ini duduk dam dan keringat tampak membasahi mukanya. Kau Cun terbelalak dan terheran-heran melihat itu, juga kaget. Maklumlah, Kim Emo Ueng tak dikenal anak istrinya. Tapi ketika setengah jam kemudian Soat Lian mengeluarkan keluhan pendek dan Soat Eng juga mengerang dan berkedip-kedip mendadak mereka meloncat bangun dan tiba-tiba berteriak. Poan KWI, aku belum mampus. Jangan pergi. Poan Jin, aku juga masih hidup. Jangan lari dan mari bertanding lagi. Namun ketika dua orang itu berhadapan dengan Kim Emo Ueng, pendekar rambut emas bangkit dan memandang anak istrinya maka mereka tertegun dan Soat Lian berteriak kegirangan. Kau-kau di sini? Kau sudah pulang? Ah, mana kakek-kakek iblis itu, suamiku? Di mana Jahanam? Yang bertanding dengan aku tadi? Dan mana pula Poan Jin Soat Eng menyusul, tak membiarkan ayahnya bicara dulu. Mana musuhku itu, ayah? Kau mengusirnya? Hektometer, apa yang terjadi? Kenapa kalian sampai begini? Pendekar rambut emas lega bukan main, mengerutkan kening tapi tak memarahi anak istrinya itu. Mereka baru dipukul pingsan dan untung tak sampai terbunuh. Tadi pendekar ini hampir mencelat menyangka mereka tewas, suara pekekannya hampir menggelegar menggugurkan gunung. Tapi ketika anak istrinya bertanya dan mereka pulih kembali, meskipun masih pucat dan gemetar kehilangan banyak tenaga maka pendekar itu memeluk dan menyambar keduanya, penuh haru. Kalian baru saja ku sembuhkan. Angtan, pil merah, dari Siansu baru saja ku berikan. Apa yang terjadi, istiriku? Dan kenapa kemah-kemah roboh seperti disapu badai? Poan Jin Poan KWI datang menemui kalian? Benar, dan ah, mana kakek itu? Tidak ada, aku baru saja datang tapi tak ada siapa-siapa di sini, dan kemah-kemah disapu badai? Apa maksudmu? Aku datang dan melihat jerit tangis di mana-mana. Kemah dan semua yang ada di permukaan tanah roboh diratakan. Kalau begitu ini perbuatan Poan Jin Poan KWI. Ah, betul. Kalau begitu keparat. Biar kulihat dan ketika Suat Lian berkelebat dan marah membelalakan mata maka Soateng juga terkejut dan kaget menyusul ibunya, akhirnya mendengar ribut-ribut di luar lembah dan ibu serta anak terbang bagai seluman. Sebentar saja mereka sudah lenyap dan Cao Chun yang ada di situ membelalakan mata, kagum tapi juga ngeri. Namun ketika pendekar rambut emas menarik napas dalam-dalam dan menyambar lengannya, wanita ini dibetot tiba-tiba Cao Chun terpekik dan sudah dibawa terbang pula, keluar lembah. Kita menyusul, mari keluar. Cao Chun memejamkan mata. Di bawah dan disambar lengannya begini mengingatkan wanita itu akan kejadian belasan tahun yang lalu, ketika pendekar rambut emas menolong dan menyelamatkannya dari tangan orang-orang jahat. Tapi ketika terdengar jerit dan ratap tangis, Cao Chun tahu-tahu telah tiba di tengah-tengah suku bangsa tartar maka wanita itu tertegun melihat kesaktian pendekar rambut emas, yang sekejap saja sudah membawanya ke situ, tak sampai sedertik. Hujin, nyonya, tolong! Suamiku terbunuh. Dan anakku juga, Xiao Hujin, nyonya muda. Dia tewas dan kepalanya pecah. Cao Chun terbelalak. Di situ tampak ratusan mayat berjajar-jajar, semuanya mati dengan kera mengerikan. Ada yang pecah batok kepalanya tapi ada pula yang tinggal lengan dan kaki, kepalanya entah kemana, hilang. Dan ketika jerit tangis berhamburan di situ, Suat Lian dan Soat Eng sudah dikerumuni ratusan wanita dan anak-anak, yang kehilangan suami atau orang tua mereka maka dua orang itu tampak menggigil. Sementara Kim Emowo Eng memejamkan mata, muka merah bagai dibakar. Kami tak tahu apa dosa kami. Tapi kenapa suami dan anak-anak kami dibunuh? Tolong, cari dan balaskan sakit hati ini, Hujin. Atau kembalikan anak kami untuk menghidupi kami. Atau bunuh saja kami sekalian. Biar sama-sama mati dan tinggal di alam baka. Oh, bunuhlah kami, Tai Hiap. Bunuhlah kami sekalian agar tidak sakit hati melihat mayat suami kami. Kim Emowo Eng dan istrinya mengjigil. Poan Jin Poan KWI ternyata menyebar maut dan seribu laki-laki muda bangsa tartar atau kakek-kakek dibunuh. Bahkan, sepuluh di antaranya anak-anak. Dan ketika pendekar itu gemetar karena dua orang ibu minta dibunuh di depan kakinya, berlutut dan menangis maka Soateng melengking dan tiba-tiba terbang meninggalkan tempat itu. Poan Jin, kalian iblis-iblis biadab. Hayo, ini ayahku dan kembalilah kalian. Benar, Soat Lian tiba-tiba juga berkelebat dan menyusul putrinya, masuk ke dalam hutan. Aku juga siap bertanding lagi, Poan KWI. Kenapa kau tak membunuhku setelah membunuh dua Soehengku pula? Kim Emowo Eng terkejut. Anak istrinya tiba-tiba menjadi kalap dan mereka itu berteriak-teriak mencari lawan. Ibu dan anak berterbangan keluar masuk hutan dan Soat Lian bahkan menampar atau menendang-nendang isi hutan, pohon dan batu-batu besar menjelat berhamburan sementara suaranya pun hiruk-pikuk menggaduhkan suasana. Keadaan bukan bertambah tenang melainkan malah runyam, isi hutan di babat dan harimau serta serigala melolong-lolong ketakutan. Mereka lintang pukang dan kalau bukan pada saat seperti itu tentu bangsa Tartar akan sorak dan memburu binatang-binatang buas itu, menangkapnya. Tapi karena mereka sedang berkabung dan pembunuhan besar-besaran yang dilakukan poan jin poan KWI sungguh menyayat perasaan, anak-anak dan wanita sama menangis tak keruan maka mereka malah menjerit-jerit dan lari ketakutan ketika harimau atau serigala-serigala itu ada yang berhamburan ke arah mereka. Tolong, aduh, tolong! Kim M. O. Eng bergerak. Tiba-tiba pendekar itu membentak dan mengibaskan lengan ketika binatang-binatang buas itu lari ke arah anak-anak dan wanita. Mereka sedang ketakutan dan apa saja bisa diterkam, itu berbahaya. Maka ketika pendekar ini berseru dan kedua lengannya bergerak ke sana kemari, menghalau, maka binatang-binatang itu tunggang-langgang dan Kim M. O. Eng berkelebat ke anak istrinya, Nio Chu. Eng Ji, kembali. Mereka tak ada di sini dan percuma menantang-nantang. Nanti kita cari. Setelah anak-anak dan wanita kita urus. Suat Lian dan puterinya rupanya sadar. Wanita itu menghantam sebuah batu besar yang meledak dan pecah-pecah, kemarahannya dilepaskan melalui lengkingan, nyaring memekikan telinga hingga harimau dan serigala terjungkal, demikian hebatnya suara wanita sakti itu. Tapi ketika suaminya berkelebat dan mencengkeram lengannya, Soat Eng juga dibawa dan disadarkan ayahnya maka ibu dan anak mendengus dengan metu berapi-api, muka membara. Aku tak akan sudah sebelum bertemu mereka lagi. Aku siap dibunuh atau membunuh. Mereka menghancurkan dan menewaskan banyak bangsa kita. Benar, dan Beng An juga dibawanya. Kita harus mencari dan menuntut balas, ibu. Apalagi Hau Kam Supek dan Guan Beng Supek dibunuh Soat Eng menyambung. Hektometer, tenanglah. Pendekar rambut emas menggigil menahan marah. Bola matanya berkilat-kilat, gigi berketerukan. Aku juga tak akan mendiamkan ini, Nio Chu. Kalau mereka mencariku maka aku juga akan mencari mereka. Nanti kita berangkat, setelah mengurus wanita dan anak-anak. Dan kau sudah menemui Sian Su Sudah. Apa katanya? Banyak, tapi aku tak dapat menceritakannya sekarang, Nio Chu. Mari kembali dan kita urus mereka dulu dan ketika pendekar rambut emas mengajak anak istrinya pulang, ibu dan anak sama-sama berkobar maka Kim M.O.U. yang mampu membujuk mereka pulang, menemui dan kembali mengurus wanita dan anak-anak yang kehilangan suami atau anak-anak mereka. Dan hari itu bangsa Tartar benar-benar berkabung. Seribu lebih terbunuh sementara perkemahan wancur. Yang luka-luka dirawat sementara yang meninggal dikuburkan. Keadaan menjadi mengerikan karena tangis dan jerit histeris kembali terdengar, yakni ketika istri dan anak-anak melihat suami atau ayah mereka dimakamkan. Dan ketika banyak di antaranya yang roboh pingsan dan Kim M.O.U.E. gemetar menahan marah maka tiba-tiba pendekar itu teringat bahwa pembantunya yang utama, Jipin, tak ada di situ. Kemana dia siapa? Jipin. Kenapa dia tak tampak? Apakah tewas juga terbunuh? Suat Lian tertegun. Dalam kalut dan kacaunya keadaan maka mereka sama-sama terlupa akan pembantu mereka itu. Benar, Jipin tak ada. Dan ketika mereka menyelidik dan mencari tahu, barangkali saja di antara mayat-mayat itu ada pembantu mereka maka Kim M.O.U.E. dan anak istrinya mengerutkan kening karena laki-laki itu tak ada. Aneh, barangkali saja sedang keluar. Atau berburu. Hektometer, kalau begitu dia selamat, suamiku. Aku tak begitu khawatir meskipun mendongkol kenapa pergi tak memberi tahu. Ah, mungkin begitu, Nio Chu. Tapi sudahlah, nanti tentu tahu kalau benar-benar Jipin masih hidup. Malam ini kita berkumpul untuk meninggalkan pesan kepada orang-orang kita kalau kita tinggalkan. Dan Chao Chun. Pendekar itu mengerutkan kening. Bagaimana kalau ditinggal sendirian? Jipin memang menyebalkan Suat Lian tiba-tiba marah lagi. Kalau dia ada tentu kita dapat menitipkan kepadanya. Ah, kemana keparat itu? Sudahlah, tak periu naik pitam. Aku menerima getaran akan datangnya bala bantuan Kim MOUeng. Tiba-tiba terkejut memejamkan matu dan menarik pusat inderanya ke dalam karena sekonyong-konyong semacam bel berdering di telinganya. Pendekar itu berkerut kening dan bersedakak bagai arca. Tak lama kemudian wajahnya berseri dan meronalah wajahnya oleh kegembiraan. Dan ketika di membuka matu kembali dan berkelebat masuk maka pendekar ini duduk bersilah di dalam kemah darurat. Kita akan kedatangan seseorang yang sudah lama kita tunggu. Mari, semua masuk dan duduk berkumpul. Siapa? Kau akan tahu. Cobalah, terimalah isyarat itu, Nio Chu. Perhatikan dan dengar baik-baik. Suat Lian tertegun. Putrinya terbelalak karena Suat Eng belum mampu melakukan seperti apa yang diterima ayah ibunya. Itu adalah getaran batin dan hanya orang-orang yang sudah memiliki tingkat batin. Amat tinggi saja yang dapat menangkap semacam isyarat atau bel yang memasuki telinga. Dan ketika ibunya bersilah dan Suat Eng tertegun maka wajah ibunya pun tiba-tiba berseri. Ah, itu Tai Leong. Dia akan datang, pulang. Leong Koko Soat Eng tiba-tiba berseru girang dan seketika ikut berseri-seri. Dia datang, ibu, pulang. Ya, itu ternyata kakakmu. Tapi, ah, apa yang kau lihat itu, suamiku? Kenapa dia begitu berubah dan mencengangkan? Lihat, wajahnya agung dan bersinar-sinar. Dan pakaiannya pun kemerah-merahan. Ah, dia memakai jubah. Hektometer, aku juga tak mengerti. Tapi sesuatu yang hebat terjadi pada anak kita itu. Wajahnya pun bersinar-sinar kemerahan, dan dia mengenakan topi bulu Raja Wali. Apa yang terjadi, ayah? Apa yang kalian iihat Suat Eng tak tahan? Bertanya dan berseru tapi ayah ibunya menggeleng. Mereka hanya melihat itu dan selebihnya tak jelas. Suami istri itu tampak tertegun dan takjub. Ada sesuatu yang terjadi pada putera mereka itu, keandahan yang tidak pernah mereka lihat. Dan ketika Suat Eng berdebar namun girang mendegar kakaknya akan datang, kakak yang lama ditunggu-tunggu. Maka malam itu mereka bertiga duduk bersilah. Wanita dan anak-anak sudah dibereskan dan bangsa tartar berkabung. Mereka berpakaian hitam-hitam dan Kim Emo Ueng pun juga mengenakan pakaian hitam. Anak istrinya juga begitu dan Chao Chun ikut menyatakan bela sungkawa dengan berpakaian hitam-hitam itu. Malam ini keluarga itu akan membicarakan sesuatu, karena besok mereka sudah memutuskan untuk meninggalkan suku bangsa mereka. Chao Chun kemungkinan besar akan diantar ke tempat ayah kandungnya dulu di kota Ciceo, di tempat Bupati Wang yang jujur dan keras hati itu. Dan ketika malam itu ayah dan anak serta istrinya bersilah mendengarkan Kim Emo Ueng bercerita, yakni tentang pertemuannya dengan kakek Dewa Bu Beng Sian Sumaka di pintu kemah tiba-tiba muncul sesosok bayangan merah yang ngagung dan tegap, seorang muda berwajah gagah dengan jubah seperti yang biasa dipakai kaum pendeta. Ayah, selamat bertemu. Maafkan aku yang pergi demikian lama. Suat Lian dan Soateng menoleh. Mereka terkejut karena tak mendengar adanya langkah kaki, tau-tau suara dan itu pun sudah di depan pintu. Entah karena mereka tertuju pada kata-kata Kim Emo Ueng atau justeru orang yang di depan pintu ini memiliki kepandayan luar biasa, jejak kakinya tak terdengar siapapun. Tapi ketika mereka menoleh dan tak melihat siapa-siapa, jelas suara itu adalah suara Tai Lian maka ibu dan anak tertegun karena pendekar rambut emas bangkit berdiri dan menggapai. Ah, kau, Li Yong Ji, anak Li Yong. Kenapa lama amat? Masuklah, kami sudah menunggu. Bayangan itu, yang tak dilihat Soateng maupun ibunya melangkah masuk. Dia adalah Tai Lian dan pendekar rambut emas tampak gembira menyambut puteranya. Pendekar rambut emas sendiri tak tahu bahwa istri dan puterinya tak melihat bayangan itu. Mereka justeru terbelalak dan berubah pucat, menoleh kiri-kanan tapi Tai Lian tetap juga tak tampak oleh mereka. Dan ketika pendekar rambut emas memeluk dan menyambar puteranya, istri dan puterinya bingung karena tak melihat siapa-siapa maka suami mereka itu berseru pada mereka. Nio Chu, lihatlah. Bukankah Tai Lian berubah demikian banyak? Aku pangling melihat bentuknya sekarang. Kalau aku tak mengenal suaranya tentu aku tak menyangka bahwa inilah putera kita yang hilang berbulan-bulan. Dia, dia di mana Soat Lian dan Soateng tiba-tiba melompat bangun, terbelalak memandang suami atau ayah mereka itu. Kenapa kau bilang dia ada di sini, suamiku? Mana Tai Lian itu? Eh, Kim MOUeng tertegun. Kalian tak melihatnya? Bukankah ia ada di sini? Lihat, Tai Lian berlutut di depan kakimu. Soat Lian terbelalak. Nyonya itu memandang ke depan tapi akhirnya celingukan. Dia benar-benar tak melihat apa-apa dan Soateng pun berseru tertahan. Nyonya muda itu mengira ayahnya main-main, karena tak ada siapapun di ruangan itu kecuali mereka bertiga. Dan ketika ibunya terkejut dan mementak marah. Ayahnya dikira meledek maka Tai Lian tiba-tiba mengebutkan ujung jubahnya dan tampaklah pemuda itu di depan ibu serta adiknya, persis di depan kaki Suat Lian. Kau Suat Lian mencelat kaget, mundur dan berteriak. Eh, kapan kau muncul, Tai Lian? Bagaimana aku tak melihat dirimu? Benar, Soateng juga berteriak, berseru panjang. Kau seperti iblis, Lian ku. Rupanya hanya ayah yang tahu dan kami tidak dan ketika ibu dan anak sama-sama terkejut dan bengong, wajah Suat Lian berubah maka pendekar rambut emas baru sadar bahwa istri dan anaknya benar-benar tak melihat putranya itu, yang seolah muncul dengan ilmu sihir. Tai Lian, kau tanda seru. Maaf, pemuda ini tersenyum mengebutkan ujung jubah. Aku teringat kesalahanku kepada ibu, ayah, sengaja tak memperlihatkan diri karena takut kemarahannya. Aku datang dengan perasaan menyesal, ingin minta maaf dan melepas rindu. Itu kau, ah pendekar rambut emas tiba-tiba membelalakan matanya. Bukankah itu ilmu sakti? Beng Tau Sin Jin, manusia menembus roh? Kau mendapatkannya dan kini memilikinya? Ah, apa saja yang kau alami, Leong Ji? Kau membuat kami terkejut dan kaget. Ibu dan adikmu sampai pucat. Maaf, pemuda ini membungkuk. Wajahnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya bersinar, mencorong dan mentakjubkan. Aku masih ragu menghadapi ibu, ayah. Aku takut dia marah atas perbuatanku dulu. Ah, kau memang jahat. Suat Lian tiba-tiba membentak, suaranya mengejutkan. Kau memang harus dihukum, Tai Leong. Kebetulan kau datang dan biar kulihat sampai di mana kehebatanmu sekarang. Haid dan Seng Yonya yang menerjang dan melepas pukulan KHA Ibal Sin Kang, menghantam. Dan berkelebat maju tiba-tiba membuat Suat Eng dan ayahnya terkejut. Mereka tak menyangka serangan itu tapi Suat Lian mengedip pada suaminya. Suat Eng tak tahu dan pendekar rambut emas tertegun, bingung tapi segera mengerti maksud serangan itu. Dan ketika Suat Eng berteriak tertahan karena kaget melihat serangan ibunya, mau meloncat tapi Seng Ayah mencekal lengannya maka pukulan itu menyambar dan sudah menghantam Tai Leong. Des! Tai Leong lenyap seperti siluman. KHA Ibal Sin Kang mengenai angin kosong dan kemah pun berderak hampir roboh, Suat Eng tertegun karena kakaknya tahu-tahu menghilang begitu saja, entah di mana. Tapi ketika bayangan merah tampak di luar dan ibunya melengking, mengejar, maka Tai Leong yang sudah ada di situ dan terkejut melihat pukulan ibunya segera mendapat damperatan dan pukulan lagi, bertubi-tubi. Rasakan, kau harus dihajar dulu, Tai Leong. Baru setelah itu boleh minta maaf kepada ku Blar. Blar dan KHA Ibal Sin Kang yang meledak dan menyambar lagi akhirnya bergabung dengan pukulan-pukulan lain, biru dan putih menyambar-nyambar karena itulah Lui Chiang Hoat dan pukulan bola sakti. Suat Lian melengking-lengking dan bergeraklah nyonya itu luar biasa cepat untuk menghujani serangan. Suat Lian penasaran karena Tai Leong tiba-tiba berkelebat dan lenyap lagi, pukulannya menghajar tanah kosong dan ketika pemuda itu berseru pucat untuk tidak diserang, Seng Ibu marah-marah dan tetap melengking melepas pukulan maka Suat Eng tak tahan dan mengerontak. Lepaskan, aku tak dapat melihat ini ayah. Kalau ibu hendak membunuh Leong kau biarlah dia membunuhku dulu Haid dan Suat Eng yang menyerbu dan tak tahu isyarat ibunya tiba-tiba menerjang. Dan marah-marah kepada ibunya itu, membela Tai Leong dan pemuda berjubah merah itu tertegun. Tai Leong tak tahu maksud ibunya ini tapi dia segera terharu ketika adiknya maju. Suat Eng memang selalu membelanya kalau Seng Ibu marah-marah. Tapi ketika Suat Eng menangki dan mencelat oleh pukulan ibunya, Suat Lian terkejut dan memaki puterinya itu maka pendekar rambut emas bergerak dan menyambar puterinya ini. Eng Ji, tak usah takut. Ibumu hanya ingin mencoba dan menjajal kesaktian kakakmu apa? Ibu. Tanda petik. Benar, Seng ayah memotong, menarik dan membawa puterinya itu ke pinggir. Ibumu berpura-pura saja, Eng Ji. Kakakmu sengaja dicoba karena telah memiliki Beng Tau Sin Jin dan ketika puterinya tertegun dan Suat Eng terbelalak, sadar, maka Tai Leong mendengar seruan ayahnya bahwa ibunya penasaran oleh kera kedatangannya tadi, kesaktian baru yang amat hebat hingga ibu maupun adiknya tak dapat melihat Tai Leong. Jadi ibu main-main. Tidak sungguh-sungguh. Ah, aku sampai terkejut dan Tai Leong yang akhirnya lega dan berkelebatan menghindari serangan ibunya akhirnya mendengar bentakan ibunya yang merah oleh pemberitahuan suaminya tadi. Biarpun aku main-main tapi pukulanku dapat bersungguh-sungguh, Tai Leong. Aku ingin tahu sampai di manakah kehebatanmu, dan apakah dapat menandingi Poan Jin Poan KWI. Poan Jin Poan KWI, setengah manusia setengah siluman? Siapakah dia ini namun seng ibu yang tak memberi kesempatan untuk bertanya atau menjawab sudah mendesak pemuda itu sampai ke sudut. Kemah akhirnya roboh karena tak kuat menerima pukulan-pukulan Suat Lian. Tai Leong tak mempergunakan lagi ilmunya Beng Tau Sin Jin dan pemuda itu hanya bergerak ke sana kemari menghindari pukulan-pukulan ibunya. Sesekali KHA Ibal Sin Keng atau Lui Chiang Hoat diterima dan setiap kali itu pula ibunya terdorong. Suat Lian terkejut karena dari telapak tangan putranya itu muncul hawa dingin yang meredam pukulan panas, akhirnya penasaran dan melengking-lengking dan Tai Leong kemudian mainkan ujung jubahnya yang meletup-letup. Mula-mula perlahan namun akhirnya nyaring dan memekakkan telinga. Itulah ilmu silat baru yang belum pernah diajarkan oleh Kim Emo Eng, entah pemuda itu mendapatkannya dari mana. Dan ketika kedua tangan pemuda itu bergerak-gerak cepat dan kakinya pun maju mundur atau bergeser dengan geseran-geseran aneh maka Tai Leong mampu membuat ibunya terhuyung-huyung karena semua pukulan-pukulan itu tak ada yang mengenai tubuhnya, luput atau paling keras tertahan dan tertolak oleh kebutan-kebutan ujung jubah yang berkibasan bagai sepasang sayap burung. Iblis, ini bukan ilmu silat ayahmu. Benar, pemuda itu tertawa. Ini ilmu silat baru ku, ibu. Ku dapatkan dari bertapa di puncak pegunungan Himalaya. Kau ke Himalaya? Bertapa bagai pendeta? Awas, ini pukulanku terakhir, Tai Leong jangan dihindarkan dan coba malah Des dan Suat Lian yang melengking dan berkelebat cepat, mendahului. Puterannya tiba-tiba sudah melepas KHI Balsin Kang dan Louis Chiang Hoat ketengkuk pemuda itu, melakukan jurus yang disebut Tawan Hitam menyambar Biang Lala, cepatnya bukan main dan Tai Leong pun kelihatannya tak sempat menghindar, atau, barangkali, pemuda itu memang tidak menghindar karena ibunya menghendaki keras lawan keras. Betapapun ibunya itu rupanya mendongkol karena selama ini selalu dia terhuyung-huyung dan kalah tenaga oleh puterannya itu, padahal dia lebih tua. Dan ketika Tai Leong menerima dan kedua lengan pemuda itu tiba-tiba memutar menggerakkan jubahnya, angin dingin berkesiur dan menyambar maka terdengarlah ledakan mengguncangkan yang membuat Suateng terpental dari tempat berdirinya. Belar! Suat Lian berjungkir balik terlempar. Tai Leong hanya tertunduk sedikit dan lengan jubahnya itu mengembang di kanan-kiri tubuhnya, kepala sedikit mendungat bagai Raja Wali mementang sayap. Hebat dan luar biasa sekali tangkisan pemuda itu. Dan ketika Suat Lian terlempar namun berjungkir balik melayang turun, wajahnya pucat dan batuk-batuk maka wanita itu tak dapat berdiri tegak dan roboh, tak kuat oleh tenaga tolak yang demikian besarnya. Aduh, kau memiliki singkang ajaib! Pendekar rambut emas berkelebat dan menahan istrinya. Pertandingan itu cukup dan istrinya jelas tak dapat menghadapi putranya itu. Tai Leong tidak mengeluarkan Beng Tau Sinjinnya dan ini saja sudah membuat istrinya terpental, berkali-kali tertolak dan kagumlah pendekar itu oleh gerak tubuh dan kaki putranya. Dan ketika istrinya ditahan kuat sementara Tai Leong terkejut tapi lega melihat ibunya tak apa. Apa, wanita itu batuk-batuk dan sesak dadanya maka pendekar rambut emas memandang dan kagum memandang putranya itu. Leong Ji, kau telah menguasai gerakan-gerakan seekor burung? Kau mainkan ang Tiaw Sin Kun, silat sakti Raja Wali Merah. Benar, pemuda itu tertegun. Kau tahu, yah. Kau mengenal gerakan-gerakan ini? Ah, dulu Sian Su hendak menurunkan ilmu silat itu kepadaku, tapi aku tak sempat mempelajari. Kiranya benar kalau dia sekarang menurunkannya kepadamu. Kau tentu mendapatkannya dari Sian Su. Benar, aku menghilang dan pergi atas suruhan Sian Su. Dia bilang bahwa ilmu silatku perlu ditambah. Aku akan menghadapi lawan yang amat berbahaya dan masih di atas saya. Ah, kalau begitu semua yang kudengar adalah benar. Dan kau telah memiliki kepandayan batin untuk mengirim tanda kedatanganmu. Kau memiliki pula ilmu sakti Tian Jong Sin Im, suara batin menembus langit. Ah, ilmumu sungguh luar biasa, Leong Ji. Tapi betapapun aku penasaran dan ingin coba-coba denganmu, menguji sendiri lalu ketika puteranya terkejut dan mengerutkan kening, pendekar rambut emas tak peduli dan sudah menggosok kedua telapak tangannya. Maka muncullah sinar kemerah-merahan yang tiba-tiba berasap dan memercikan api, bagai dua lempeng besi diadu. Leong Ji, Sian Su yang terhormat telah bercerita sekilas tentang dirimu, tapi aku belum puas. Kalau sekarang kau dapat mengatasi ibumu maka marilah coba-coba main dengan aku. Bersiaplah, aku pun gatel tangan. Ayah mau bertanding? Padahal Leong Ko baru saja datang? Ah, tidak. Aku tak ingin menyambut seperti ini, ayah. Biar dia masuk dan beristirahat soat yang tiba-tiba berseru dan marah kepada ayahnya itu, meloncat dan menghadang di tengah dan pendekar rambut emas tertawa. Dan ketika dia mengedip dan mendorongkan lengan ke kiri maka puterinya itu terpelanting dan hampir jatuh. Kami hanya main-main saja. Tak usah kau khawatir, Eng Ji. Kalau kakakmu sudah sehebat ini dikeroyok bertiga pun tak mungkin dia capai dan ketika puterinya berteriak tapi disambar ibunya, suat lian kagum dan mengangguk-angguk makanya itu mencekal anak perempuannya. Ayahmu benar. Poan Jin poan KWI yang akan kita hadapi ini bukanlah iblis sembarang iblis. Kalau Tai Leong memiliki Beng Tau Sin Jin dan dapat menghilang dan masih ditambah lagi dengan Ang Tiaw Sin Kun dan Tian Jong Sin Im segala maka biarpun ibumu membantu agaknya dia tak akan roboh. Diamlah, lihat ayahmu menguji. Soan Eng terbelalak. Tadinya dia ragu dan mau marah karena kakaknya akan menghadapi pertandingan berat. Pertama dengan ibunya dan kini dengan ayahnya. Tapi mendengar kata-kata ibunya dan bahwa ibunya tak mampu merobohkan kakaknya, bukan dengan ilmu-ilmu keluarga mereka melainkan dengan ilmu-ilmu aneh yang didapatkan kakaknya itu maka Soan Eng bengong dan akhirnya malah tertarik. Beng Tau Sin Jin dan Tian Jong Sin Im adalah ilmu-ilmu yang hanya didengarnya sebagai dongeng. Konon hanya para dua lah yang mampu memiliki ilmu itu. Yang pertama dapat menghilang dan lenyap seperti roh halus sedangkan yang kedua dapat mengirim gelombang-gelombang pikiran dalam jarak yang ribuan lijauhnya. Bahkan, Tian Jong Sin Im katanya dapat dikirim dari kutub selatan ke kutub utara, atau dari langit yang paling tinggi sampai ke dasar bumi yang paling dalam. Dengan Tian Jong Sin Im para dewa mampu mengisiki, memberi tahu, orang baik yang akan dicelakakan orang jahat. Bahkan, beberapa nabi atau orang suci ada yang memiliki ilmu ini untuk berhubungan dengan roh-roh luhur atau para malaikat. Ilmu itu jarang dimiliki manusia karena tinggi dan sukarnya, menuntut kebersihan batin atau kesucian hati. Maka ketika kakaknya tiba-tiba dinyatakan memiliki ilmu itu dan Beng Tau Sin Jin sekaligus, dua ilmu yang sudah bersifat bukan ragawi lagi melainkan rohani, kebatinan tingkat tinggi. Maka Soateng bengong dan melihat wajah kakaknya tiba-tiba memancarkan sinar kemilau yang terang-benderang, amat terang tapi tidak menusuk atau menyakitkan mata. Ibu, Liongko. Liongko memiliki ilmu-ilmu yang hanya diwarisi para dewa. Liongko memiliki Beng Tau Sin Jin dan Tian Jong Sin Im. Hektometer, bukan hanya itu, Eng Ji, melainkan juga silat sakti Ang Tiao Sin Kun. Kakakmu itu dapat terbang kalau benar-benar sudah mencapai taraf sempurna. Terbang? Seperti burung? Ya, seperti Raja Wali, Raja Wali merah dan ketika puterinya tertegun dan takjub, membelalakan mata, maka Soat Lian berkata bahwa dalam pertandingan tadi pemuda itu belum mengeluarkan semua kepandainya. Sekarang ayahmu akan memaksa kakakmu mengeluarkan semua kepandainya. Dan kita lihat apakah dia benar-benar dapat terbang seperti burung. Terima kasih. Terima kasih.